Assalamualaikum, hai perkenalkan nama aku Ayah, aku seorang ibu rumah tanda dengan dua orang anak Video kali ini adalah vlogku tentang bersih-bersih rumah dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan Ini adalah kondisi rumahku setelah satu minggu tidak dibersihkan Kenapa aku tidak bersihin? Karena dalam satu minggu kemarin kita kebanyakan acara yang datangnya secara beruntung Jadi memang belum sempat untuk memberikan So, ikuti kencetanku dalam bersih-bersih rumah dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan Kali ini aku bersih-bersih rumahnya dibantu oleh kedua anakku Dimulai dari kamar anakku yaitu ganti setre dan cuci selimutnya Anak pertamaku berusia 9 tahun, jadi dia sudah mulai mengerti untuk membantu ibunya membersihkan rumah Meski hasilnya belum terlalu rapi, tapi it's oke lah buat anak usia 9 tahun Biar sedikit-sedikit dia belajar tentang cara membersihkan rumah Ruangan kedua yang aku bersihkan adalah kamarku Kamar ini juga akan aku ganti spraynya dan aku bersih-bersih ruangannya Rumahku ini bukan rumah yang besar Ini cuma rumah tipe 36 per 72 Jadi memang rumah yang minimalis Meskipun rumahku minimalis, tapi insya Allah Rumah ini cukup untuk kita berlindung dari hujan dan tanah untuk kita berempat Mau besar atau kecil tetap kita harus syukuri ya teman-teman Yuk ah lanjut dulu bebenahnya Ternyata buat video bebenah ini cukup menguras waktu ya Meskipun di video cuma jadi 8 atau 9 menit Tapi percayalah, aslinya ini lebih dari setengah hari Belum lagi waktu buat ngeditnya Ya Allah bisa habis berapa jam ini Buat teman-teman yang sedang latihan membuat konten Tetap semangat ya Kita berjuang bersama-sama Selanjut aku cuci spray dan selimut-selimutnya Mumpung di luar mataharinya sedang panas Sambil menyuci aku bebenah kamar depan Bener-bener barang-barangnya banyak dan sudah sangat menumpuk Ini tuh sebenarnya karena tidak diletakkan pada tempatnya Jadi kelihatannya berantakan sekali Yuk ah semangat bebenahnya Supaya puasa besok rumah sudah terlihat bersih dan rapi Terima kasih telah menonton! Lanjut ke bagian meja belajar anakku Sebenarnya meja belajar ini juga bakal beres Kalau dikerjain sama si kakak Cuma si kakak sedang menyuci sepatunya Mumpung libur sekolah Jadi gak apa-apa deh Aku bantu buat bersih-bersih meja belajarnya Meja belajar ini sebenarnya Sebenarnya kapasitas untuk satu orang anak Cuma karena si ade belum punya meja belajar sendiri Dan memang karena rumahnya yang sangat minimalis Jadi yaudahlah Buku-bukunya masih kita gabung dalam satu meja belajar Makanya sedikit aja udah kelihatan sangat berantakan Males naruh buku pada tempatnya Atau males naruh tas pada tempatnya aja Udah langsung kelihatan penuh Makanya harus rajin-rajin buat bersihin meja belajar ini Nah di keranjang tas ini Sebenarnya khusus buat tas Tapi kenapa ya lama-lama segala barang dia taruh dalam keranjang ini Jadi bukan cuma tas aja yang ada disini Tapi aneka barang ada disini Lanjut ke ruangan tengah Jadi ruangan ini tuh ruangan tamu Tapi menyatu dengan ruang keluarga Kemarin aku habis nuci baju Dan belum sempet buat setrika Dan salahnya aku main taruh-taruh aja Meja juga lama-kelamaan penuh sama barang-barang Yang entahlah gak ditaruh lagi pada tempatnya Jadi kali ini kita harus bersihkan semuanya Lanjut ke bagian dapur Kalau di bagian ini sih Meski udah dibersihkan berkali-kali Pasti bersihnya tidak akan bertahan lama Karena sering kali semua aktivitas dilakukan disini Meski rapinya cuma sebentar Tapi tetep ya harus rajin-rajin buat dibersihkan Bener ya Pekerjaan ibu itu memang gak pernah ada habisnya Meskipun dilakukan berulang-ulang kali Tapi tetep gak kelihatan Eh tapi jangan salah Meskipun gak kelihatan Tapi pahalanya sangat besar Yuk semangat yuk Kita cari pahala dari rumah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah selesai beres-beres dapurnya Lanjut kita pel lantainya Eh tapi karena matahari udah terlalu sugi Kayaknya lebih baik aku jemur baju dulu deh Supaya nanti sore udah kering Aku lanjut jemur baju dulu ya teman-teman Abis jemur baju baru deh kita lanjutin ngepelnya Jemur baju dari dapur sampai teras dan bersih sudah rumahku Siap untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan Gimana hasilnya hasil beberes kali ini Kita tunggu pada video berikutnya Udah dulu ya teman-teman Daaah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh